Bappe Messi jadi mesin gol, menangkan Les Parisien 4-1 saat melawan Klub Breguet. PSG menyudahi fase grup Liga Champions dengan kemenangan atas Klub Breguet 4-1. Duel PSG vs Klub Breguet digelar di pas Desprinches Rabu 8 Desember 2021 dini hari. Laga ini bisa dibilang formalitas karena PSG sudah dipastikan lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup A di bawah Manchester City. PSG yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar tetap tampil dengan kekuatan terbaiknya. Kelan Bappe, Lionel Messi, dan Angel Di Maria diturunkan sejak awal. Menghadapi wakil Belgia itu PSG bermain dengan terengginas. Bappe menciptakan sepasang gol dalam waktu 7 menit pertama yang disusul dengan gol pertama Lionel Messi untuk menandai PSG unggul 3-0 saat jeda. Selepas turun minum, Klub Breguet menciptakan gol belasan dari kaki Mats Priets. Lalu, PSG menutup perlawanan tim tamu dengan gol penalti Messi. Dengan hasil ini, PSG finis kedua grup A setelah mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan. Tim besutan Maurica Begatino itu terpaut 1 poin dari City yang di laga lainnya justru tumbang di tangan Erbel Lepsi. PSG menciptakan start-up pick setelah Mbappe mencetak gol saat laga baru berjalan 2 menit. Mbappe menyisir sayap kiri lalu membebaskan Ludo Mendes yang diakhiri dengan sepakan dari sudut surpek. Simon Mignolet menepis bola, lalu Mbappe menyambar bola rebound dengan tembakan kaki kanan keti yang jauh. PSG memimpin 1-0 atas Breguet. PSG hanya butuh 5 menit untuk memperbesar keunggulannya menjadi 2-0. Angel Di Maria mengirim umpan lambung ke kotak penalti yang menemui Mbappe untuk diselesaikan dengan sepakan volley. PSG nyaris menambah skornya setelah setengah jam. Messi menghasilkan bola di sisi kiri setelah kerja sama sejumlah pemain PSG di kotak penalti Breguet. Meski terlalu lama menghasilkan bola sebelum melakukan tembakan sehingga pintar mata, bisa melakukan intersepsi untuk menciptakan sepak pojok. Di menit ke-38, Messi akhirnya mengukir namanya di papan skor untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0. Mbappe berakselerasi melewati penjagaan Jack Hendry di sisi kiri lalu mengirim operan yang diterima Messi. Pemain yang disebut terakhir melewati beberapa pemain lawan, lalu melepaskan sepakan keras dari tepi kotak penalti tanpa bisa dijangkau Mignolet. Selepas turun minum, intensitas PSG tampak menurun. Meski demikian, PSG membuat peluang berbahaya dari Di Maria walau masih gagal menciptakan gol tambahan. Klub Breguet akhirnya berhasil menciptakan gol balasan. Di menit ke-68, Mats Rietz membawa Breguet menipiskan ketinggalan 1-3. Setelah PSG kehilangan bola di lapangan tengah, no alang menguasai bola lalu membawa ke depan. Sodorannya kepada Rietz di kotak penalti diselesaikan dengan sepakan mendatar ke arah tiang. Pemainan PSG di kotak penalti, Breguet memaksa Van Der Brom melakukan pelanggaran kepada Messi sehingga wasit menunjuk titik putih. Messi mengambil penalti itu lalu menjaringkan bola di sudut bawah gawang Breguet. Mignolet salah mendebak arah tembakannya. PSG gini memimpin 4-1 di menit ke-76.